Warga Jalan Waisabu, Kelurahan Tanjung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung, dibuat gempar aksi orang tidak dikenal atau OTK yang meletakkan sebuah benda berbau mistis di depan Ruko pada kabis 15 Februari 2024. Dari rekaman CCTV, seorang rumah warga terlihat sebuah benda diletakkan oleh seorang lelaki mengenakan baju kaos, celana pendek, dan mengenangnya. Warga sempat menduga benda tersebut merupakan sebuah janin yang terbungkus oleh kain putih karena terdapat percak merah. Saat diperiksa, terlihat benda tersebut merupakan bungkusan plastik berwarna merah, berisi kaleng dengan taburan daun kenanga dan kain kafan dengan corak merah, disertai berbau kewangian minyak zafaron. Salah seorang warga, Narso, mengatakan dirinya dan warga lainnya sempat kaget dengan penemuan benda tersebut karena benda semacam itu umumnya dikaitkan dengan hal mistis. Ia tidak tahu persis motif orang yang menaruh benda mistis tersebut, terlebih lagi bisa diasumsikan adanya suatu perbuatan karena pasca pemilu, karena tempatnya bersampingan dengan kantor Golkar. Maksudnya kain kafan, terus bunga kenanga, sama minyak zafaron. Itu kayak buat, apa bang? Ya, mungkin dia memperlancar jual-beli, ini toko atau apa, atau untuk apalah syarat dia. Kita nggak tahu juga kan, kita masih suji, tapi yang aneh kenapa kita ditaruh di sini sama orang itu. Jadi dua orang tadi bang? Dua orang. Jangan jelas, barang-barang kayak gini biasanya untuk goib-goib? Ya, biasanya untuk goib-goib kalau barang kayak gini. Tadi yang pas kita bukanya itu bang, sama siapa bang? Sama warga sendiri ya? Ya, sama warga sini ada RT yang tadi sempat menyaksikan. Jadi biar warga juga nggak cemas, kita koordinasi dengan Babin, coba dibuka. Kalau memang nanti isinya janin, mereka turun ternyata isinya hanya kembang minyak zafaron dan kain kafan. Narsot telah menghubungi Pamong dan pihak kepolisian melalui Babin Kaptip Mas untuk melaporkan kejadian tersebut. Untuk diketahui, ruko tersebut dulunya merupakan sebuah toko atau minimarket kecil yang sudah lama kosong. Siti Saskia Salamah melaporkan.